Tuhan sedang membangun Bapak, Ibu dan saya melihat proses hidup di dalam rencana dan rancangan serta ketetapannya yang sungguh indah, luar biasa. Sehingga menolong Bapak, Ibu untuk kita semakin hari dapat membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Segala pujian hanya bagi Allah, saya bersyukur pertama-tama. Semua yang berharga adalah hanya bergantung dengan Tuhan. Tapi saya ingin menguasai Tuhan dan penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh ada di tengah Bapak, Ibu dalam Ibadah Pagi ini. Saya menggunakan Tuhan yang berharga, saya dapat membangun Bapak, Ibu untuk kita semakin hari. Sesuai dengan Jadwal Playa Nan, BGTI, saya ada di tengah Bapak, Ibu saat ini. Saya adalah Yen Nid教会的交換讲台, jadi saya dapat membangun Bapak, Ibu untuk kita semakin hari. Baik, Bapak, Ibu mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita baca renungkan pagi ini. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian Ibu Hilda akan membaca dalam bahasa Mereka. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menghantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia sekalang bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesak orang tentang Sodom dan Gomorrah dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesak orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menilapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat. Itu karena mereka. Abraham menyenangkan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima dari kelima puluh orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota? Dan karena yang lima itu firmannya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekarang 40 aku dapati di sana firmannya. Aku tidak akan membuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana firmannya. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi, sekali iniku saja. Sekiranya 10 didapati di sana firmannya. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Terima kasih. Sipon, yang saya akan mengenai Yairulah Suyafah. Yairulah Suyafah berkata, mengulai perempuan dengan Yairulah Suyafah. Jadi, saya akan menanggalkan mereka. Tidak seperti saya yang dirijakimu itu? Jika mereka tahu, saya akan tahu. Saya akan menjadi sejauh dari sini, dan mengintakan Yairulah Suyafah. Yairulah Suyafah berkata, menggunakan Yairulah Suyafah. selamat menikmati selamat menikmati 容我说 假若在哪里见有三十个怎么样呢 他说 我在哪里若见有三十个 我也不做这事 亚伯拉罕说 我还敢对主说话 假若在哪里见有二十个怎么样呢 他说 为这二十个的缘故 我也不毁灭拿成 亚伯拉罕说 求主不要动怒 我再说这一次 假若在哪里见有十个呢 他说 为这十个的缘故 我也不毁灭拿成 亚伯拉罕说完了话就走 亚伯拉罕也毁到自己的地方去了 我非常相信 所有的弟兄姐妹 我们都是常常祷告的 或者曾经祷告的人 因此道告是基督徒生命的秩序 这句话一直到今天 仍然是非常的加弹 因为道告是信徒生活中最关键的核心 同时道告也是我们在一切世上 对神以来的一种表达方式 就是在所有的一切世上 我的意思是 我们的祝告 把神的大能 带在我们的生活上 我因为一位船长 我真正的受到他的祝福 2022年 他从他工作的地方回来 成为一个船长 他结束他的律 那他在一段时间 他和家人聚集的时候 他感觉到在屋梯上 他有受到很大的改变 然后他到医生去医生 提前才发现 他发现他发生了肺癌 当我听到这个医生的病毒 我认识到这个医生的报告 但我再次继续的 跟随他的治疗的过程 我们看到医生 我们看到医生想尽办法 从他肺部抽出他肺癌的治疗 然后他进行发生了肺癌的肺癌 我可以想象到 当这一件事发生在这一位 他发生了肺癌的肺癌的肺癌 我深信在我的内心深处 我正在遇见一件事 正在哪里抽谤 因为我正在要再次 为我的家庭而负责 为什么我却发生了肺癌 那我也深信在今天早上 当我们每一个人自己经历到 经验自己所提供的 面对的现实 我们也需要向神发问 神啊 我怎样来面对这一切呢 神啊 是否你为我 开了一个解决的方法 或者用其他的方式 我们可以再次来表达出来的 那么今天早上我们在这里 再次向大家发问 是否祷告能够改变神在我们生命中的激发 从刚才的经文 我们试试看来理解 这个经文里面所包含的意义 是否祷告能改变神在我们生命中的所有的激发吗 我们怎样再次在祷告中 有正确的原则 然后在等待神的祷告中 我们是怎样的态度来面对 所以我们来看 刚才的主题就是 其中一个人的祷告 bagian pertama adalah menceritakan bagaimana Allah memberitahu Abraham tentang Sodom dan Gomorrah yang akan dimusnahkan 其中我们看 神在此来通知告诉 Abraham Sodom和 Gomorrah 将要被秘密 在此来通知 他的理由非常清楚 因为在两个城市的人民 他们所犯的罪业 然后神也听到了 很多这些人民的爱神 然后神在到神的天庭 那爸爸以后 ketika pemberitahuan Tuhan ini bagi Abraham 因此正当神 把这一件事情 告诉 Abraham 的时候 akan adanya pemusnahan di kota Sodom Gomorrah 在 Sodom 跟 Gomorrah 我要 将尽 这两个城市 sangat memberatkan hati dari Abraham 对 Abraham 来说 真的是 今天 非常地 沉重的一个消息 因为他 menyadari bahwa di antara orang-orang yang ada di kota baik Sodom Gomorrah itu ada orang-orang yang benar juga yang hidup di dalamnya 因为他非常地 清楚明白 在这个 Sodom Gomorrah 当中 在他们 当中 也有 一人活在 其中 masakan mereka juga harus mati bersama orang-orang yang nanti dimusnahkan Tuhan saudara dari kebenaran ini hal ini sesungguhnya Allah menyatakan bagi kita juga maksudnya bahwa Allah memperlihatkan ia dapat memberitahukan rahasia dan kehendaknya kepada orang benar Bapak Ibu dan saya sehingga kemudian Abraham menaikkan doa syafaatnya Bapak Ibu nah Bapak Ibu sangat indah sekali bagi saya pribadi ketika mempertiapkan membaca merenungkan bagian ini karena dengan doa ini memberi kita beberapa pelajaran berharga yang dapat kita terapkan di dalam hidup kita setiap hari nah saudara tawar menawar dengan Tuhan inilah doa syafaat Abraham artinya Abraham berbicara dengan Tuhan seperti dalam sebuah negosiasi Abraham sungguh-sungguh mau bertanya kepada Tuhan apakah Tuhan akan mengampuni kota Sodom jika ada 50 orang benar di dalamnya Bapak Ibu kebenaran ini mengajarkan kita untuk berani berbicara dengan Tuhan dan memohon kasihnya ketika kita menghadapi situasi bagaimanapun di dalam hidup kita dan kita akan yung kanta di kita di di kita kita menarik sekali bahwa tawar menawar Abraham dan Tuhan ini kita boleh melihat ada beberapa hal yang penting untuk kita dapat jalani hidupi saudara ada ketekunan dalam berbicara dengan Tuhan ini yang pertama bahwa Abraham tidak hanya menerima janji Tuhan tapi juga berani mempertanyakannya berbicara dengan Tuhan Abraham tidak takut membawa setiap pertanyaan yang menyelimuti dia bagaimana supaya ia memohon kasih kepada Tuhan atas apa yang akan dialami orang orang di Sodom dan bapak ibu lihat tidak hanya sekali tetapi berulang kali dia berbicara dengan Tuhan memohon keselamatan Sodom dan Gomorrah melalui hal ini bapak ibu mari kita perlu bertekun di dalam berdoa dan tidak menyerah saat menghadapi tantangan apapun di tengah hidup yang bapak ibu dan saya yang kedua ada kepedulian kepada orang lain bapak ibu Abraham berdoa kepada Allah karena ia peduli kepada seluruh penduduk yang ada di kota Sodom dan Gomorrah dan inilah kepedulian Abraham termasuk kita kita sama-sama tahu Lot ada di tengah kota Sodom dan Gomorrah yang akan menjadi bagian daerah yang akan dimusnahkan Tuhan karena itu bapak ibu melalui kisah ini saya yakin setiap kita orang percaya mari kita juga perlu memperhatikan orang lain yang senantiasa butuh doa dan yang berdoa juga bagi bapak ibu dan saya inilah wujud bapak ibu keberanian yang didasarkan kasih akan keselamatan yang sungguh dimiliki oleh Abraham ini adalah Abraham mengenai adanya dia sangat menyebabkan Sodom dan Gomorrah yang menyebabkan saudara hal yang menarik sekali bahwa ketika doa syafat dinaikkan Abraham Abraham punya kepercayaan kepada kemurahan Tuhan di dalam merespon doa Abraham itu nyata jadi di sini beritahu kita kita beritahu kita beritahu dari kita beritahu kita dan kita beritahu kita beritahu masyarakat itu itu yang kita bisa lihat dari doa syafat Abraham bagaimana Abraham berani meminta kepada Tuhan kita lihat apakah yang berani dengan Tuhan lihat apakah doa dapat mengubah rencana Tuhan di dalam hidup kita sekarang kita lihat apakah Tuhan bisa mengubah di Tuhan di Tuhan saudara Abraham cukup kulit dan tidak sungkan melakukan tawar menawar dengan Tuhan berulang kali memohon supaya keselamatan bagi Sodom dan Gomorrah itu nyata jadi tapi Bapak Ibu ternyata semuanya tidak berhasil apa yang diharapkan Abraham tidak terjadi karena Tuhan sudah mempunyai rencana dan ketetapannya sendiri saudara mau menunjukkan kepada kita menyangkut kedaulatan Allah di dalam doa bahwa di dalam kedaulatan terhadap segala yang dijadikan yang direncanakan dan ditetapkan Allah dalam seluruh aspek hidup manusia termasuk doa yang kita sampaikan Allah sangat berdaulat di dalamnya dan mau membuktikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa pribadi dan ketetapan Allah tidaklah dapat diubah dengan apapun termasuk doa kita ketidak perubahan rencana ketetapan Allah ini nyata ada di dalam pribadinya di dalam tujuan tujuan Allah bahkan di dalam ketetapannya itu sebabnya Bapak Ibu pada dasarnya ketika Bapak Ibu dan saya berdoa tujuannya bukan untuk mengubah setiap ketetapan Tuhan rencana Tuhan namun mau mengarahkan Bapak Ibu dan saya untuk dapat membangun relasi dengan Tuhan sehingga Bapak Ibu dan saya bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan di tengah hidup yang sedang kita alami bagaimanapun keadaannya dan Bapak Ibu dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan sehingga ini menjadi sarana untuk digenapi bahwa setiap permohonan setiap hal-hal yang kita gumuli sungguh-sungguh kita boleh dapat menikmati mengalami bagaimana Allah berkarya di dalamnya berdasarkan waktu Tuhan cara Tuhan dan ketetapannya sungguh setia di dalam rencananya saudara paling tidak kejadian 19 ini mau menyatakan hal ini bagi kita penghancuran Sodom dan Gomorrah tetap terjadi Bapak Ibu menunjukkan bahwa rencana Tuhan ketetapan Tuhan tidak berubah sekalipun Abraham menaikkan doa syafaatnya yang diminta supaya keselamatan orang-orang Sodom Sodom dan Gomorrah itu terjadi tetapi tidak terjadi ditolak Allah dan Bapak Ibu kita boleh melihat doa menunjukkan dengan cara yang berbeda menyelamatkan Lot dan kedua anak perempuannya jadi jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan doa tidak dapat mengubah rencana Tuhan dalam hidup dalam hidup dan bahwa Tuhan mengubah Tuhan mengubah apa yang saya minta apa yang saya hadapi Bapak Ibu jangan kita berpikir demikian yang dikasih Tuhan yang dikasih Tuhan semakinlah bahwa di dalam setiap hal yang terjadi ketika kita mengumum segal hal Allah sedang memproses Bapak Ibu dan saya sehingga relasi yang semakin dalam kita dengan Tuhan melalui doa akan lebih memberi kita pendalaman siapa Allah dan bagaimana kita memahami rancangannya ketetapannya dan rencananya saudara mari kita lihat hal yang kedua konsep doa yang benar sedara sesungguhnya doa yang benar itu dari konteks yang kita baca doa sahabat Abraham menunjukkan bahwa rencana Allah untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomorrah itu disampaikan kepada Abraham tetapi Abraham sangat-sangat sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan menganggurakan keselamatan bagi orang-orang yang benar di Sodom dan Gomorrah termasuk semua penghuninya pada saat itu tetapi kita lihat hal ini rencana Tuhan kehendak Tuhan rencana Abraham dan kehendak Abraham ternyata tidak sesuai tidak sama itu sebabnya doa yang dinaikan kepada Tuhan Bapak Ibu biarlah sesuai sejalan dengan kehendak Tuhan dan kita sesuai dengan apa yang Tuhan minta dan rancangkan sehingga ketika dia mendapati mendengar doa-doa kita yang sesuai dengan apa yang menjadi rancangannya ketetapannya rencananya maka doa kita akan dijawab Tuhan saudara doa yang dinaikan Abraham tidak terjawab tetapi oleh kasih dan kemurahan Allah dinyatakan Lord dan dua anaknya diselamatkan karena itu Bapak Ibu mari kita melihat hal yang ketiga bagaimana sikap yang benar di dalam menanti jawaban doa di dalam di dalam dinaikan di dalam tiga yang memahami bersama-sama ada tiga jawaban doa yang umum kita fahami yang pertama yang pertama jawaban yang Yang kedua, doa dinaikkan dan Tuhan dapat menjawabnya. Yang kedua, tidak dijawab Tuhan. Bahkan hal yang ketiga, tunggu. Artinya apa? Doa dinaikkan, menunggu menanti jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika Abraham mendengar doa, mendengar apa yang disampaikan oleh Allah. Ayat 33 memberitahukan kepada kita, kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah saudara, di dalam kejadian 19 saya menyebut itu sebagai hasil doa Abraham. Abraham melihat bagaimana kehancuran kota Sodom dan Gomorrah dan kota-kota yang ada di sekitar lembah Jordan itu. Nah saudara, ketika kita melihat bagaimana Abraham menanti jawaban doa, demikian juga bagi kita ketika kita mau menanti jawaban doa yang kita naikkan kepada Allah. Nah saudara, menanti Allah itu ada tiga hal yang diungkapkan oleh kamus Alkitab. Bahwa menanti Allah itu dihubungkan dengan kesabaran, penyerahan, ketundukan, ketergantungan dan kepuasan hati tiap kita. Atas keadaan yang kurang ideal, yang tidak sesuai, bahkan sangat mendukakan kita. Saudara, di dalam kisah Masmur 127 ayat 14, pemasmur di sana merenungkan bagaimana perbaikan nama baiknya dari Allah terhadap para musuh-musuhnya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita menanti Allah, itu menunjukkan bahwa kita sedang mengandalkan Allah. Nah, hal yang ketiga, menanti Allah juga, saudara ku, ini dikaitkan dengan bagaimana Bapak Ibu dan saya punya pengharapan. Dengan yakin bahwa kita sedang menantikan akan jawaban doa dari Allah. Saudara kisah dari tiga hal ini nyata sekali di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam kondisi keadaannya yang dia alami. Paulus meminta kepada Tuhan, supaya duri dalam dagingnya dicabut atau dihilangkan. Saudara, saya sangat yakin ketika sakit penyakit menderah kita, sebegainya Bapak Kapten yang saya kisahkan tadi, sungguh sangat digumulinya dan sangat serius menyakitkannya. Dan inilah yang diharapkan, dinantikan oleh Paulus, supaya sungguh-sungguh apa yang dialaminya, duri dalam dagingnya, sungguh dihilangkan, dicabut oleh Tuhan. Dia terus menanti Bapak Ibu. Dan Tuhan menjawab kemudian. Uka ungkapan yang disampaikan oleh Paulus, dia berkata, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang mau menyatakan kepada Bapak Ibu dan saya, Di tengah menghadapi dan menanti akan apa yang ia gumuli, yang kita naikkan, berhubungan dengan kondisi keadaan hidup kita, Tentang kami menghadapi, Tentang kami menghadapi, Paulus sungguh-sungguh mau menyatakan kepada Bapak Ibu dan saya, Bukan kekuatan dari diri kita, Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, Itulah yang harus menopang dan menegukan hidup tiap kita ketika menghadapi, Situasi keadaan yang sulit bagaimanapun. Tentang kami menghadapi keadaan yang sulit bagaimanapun. Tentang kami membantu kami, Tentang kami membantu kami, Tentang kami menghadapi, Tentang kami menghadapi, Saudara melihat di dalam dua syafat Abraham, Bahwa Abraham percaya, Bahwa Tuhan itu adil dan murah hati, Dan akhirnya Bapak Ibu, Kota Sodom dan Gomorrah tidak diselamatkan, Tetapi Abraham tetap berbicara, Tetapi Abraham tetap berbicara, Dengan penuh keyakinan imannya, Dan Tuhan menyelamatkan Lord serta keluarga, Sebelum menghancurkan kota-kota Sodom dan Gomorrah. Menurutkan kepada Bapak Ibu dan saya, Inilah kemurahan Tuhan, Inilah respons kasih Tuhan Atas doa syafat yang dinaikan oleh Abraham Abraham menanti dengan sungguh serius Dan akhirnya dia menerima jawaban doa Dari Tuhan dengan benar Bapak ibu biarlah kita pun Di tengah kita menjalani seluruh hidup yang masih Tuhan beri Paling tidak memberi kita pengalaman-pengalaman yang indah Masalah COVID-19 sudah dilalui Dan kalau mengingat hal itu Bapak ibu Saya pun mengumpulinya Supaya Tuhan tolong saya jangan alami itu Dan tolong Tuhan lindungi kami keluarga Dan jemaat yang ada Dan berbagai yang lain yang dipikirkan Tapi apakah Tuhan mengubahnya ketika kita meminta Tuhan sedang membangun Bapak ibu dan saya Melihat proses hidup di dalam rencana dan rancangan serta ketetapannya Yang sungguh indah luar biasa Sehingga menolong Bapak ibu Untuk kita semakin hari dapat membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan Karena dia adalah Allah kita sumber hidup kita yang merancangkan segala ketetapan yang terbaik bagi hidup Bapak ibu dan saya Kerana dia adalah Allah kita sumber hidup kita Dan memandalkan dia Dan kita berjalan di dalam kehendak Allah Saya menutup bahagian firman Tuhan, Bapak Ibu dengan kisah Sang Nakoda tadi. Bapak Ibu mengikut proses pengobatan dan hal yang sedang dilakukan hingga saat ini. Perubahan yang sungguh sangat signifikan sekali, Bapak Ibu. Dulunya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang dialaminya. Saya bahkan selalu terus menolong dia mengantar dia dengan mobilnya menuju rumah sakit menghadapi dokter dan berbagai hal yang dia butuhkan. Saya akan berhubung dengan kondisi yang berjalan 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 dengan kondisi. Tapi saya, dan juga kami keluarga bersyukur. Jadi, kami dan keluarga saya, kami akan berterima kasih Tuhan. Karena hari ini juga, dia sudah bisa melakukan segala hal, sebagai aktivitas yang normal. Jadi, hari ini, dia bisa berpikir, dia bisa berpikir, dia bisa berpikir, 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 berpikir. Saya sangat yakin dengan hal yang dilakukan saat ini, berupaya mengontrol kesehatannya, tiap minggu paling tidak, atau tiap bulan, perubahan-perubahan nyata, Tuhan akan buat. Karena dia tetap hidup di dalam rencana dan rencana Allah, mengikuti apa yang Tuhan sedang bentuk bangun bagi dia. Saya berpikir, karena dia berpikir, melalui setiap hari atau setiap bulan, saya akan berpikir, dan saya berpikir, dan saya berpikir, dia akan berpikir. Karena itu, Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan yang Bapak Ibu dan saya alami juga hingga hari ini. Mari kita tetap percaya, dan kita berpikir, rancangan ketetapan Allah bagi kita itu baik dan sungguh sempurna baginya. Maukah kita terus hidup baginya dan tetap mengandalkannya? kita harus untuk tetap berpikir dan untuk buat orang-orang yang lain.